Terima kasih Penting sih, karena kan kalau aku sebagian wanita Kayak kalau kelihatan kes itu, kayak ini warnanya belakang kukus Terus kayak desainnya lucu, pasti jadi Mau gak mau kayak, oh jadi refleks mau download Atau mau kayak lupa, kayak gitu, sejidak menurut aku Itu penting Karena kalau misalnya kita mencari kecil-kecil Kita menjadi lebih baik Kalau menurut aku penting banget Kenapa? Karena keindahan itu merupakan salah satu Untuk terkenalkan online user atau komunikasi Ya, sangat penting karena keindahan itu Orang-orang tertarik, tertarik Artu untuk hidup Penting Karena ingin menurutkan keberdayaan tarik begitu penting Ya, keindahan menjadi sebuah yang penting Tentunya dalam sebuah peran digital Kenapa? Ya, karena dari keindahan tersebut lah User-user ini atau pengguna-pengguna peran digital tersebut Tentunya lebih tertarik dalam menggunakan peran digital tersebut Penting Peraturan, ketika kita mencari keindahan, agensi Oh, jangan Penting Keindahan yang akan Karena kan kita menggunakan itu harus lebih baik Seperti ini saat ini Jadi kalau misalkan ada peran digital Jadi kalau misalkan ada peran digital Menurut saya keindahan adalah satu faktor yang penting di dalam produk digital Nah, kenapa? Karena pada saat produk digital Indah tersebut Indah tersebut Indah tersebut secara penampilan Maka produk digital tersebut Bisa mudah menggunanya Untuk dapat menggunakan produk digital tersebut Indah tersebut Itu juga penting sih Karena kalau Cewek kan gak mau ribet ya Itu juga penting juga sama Penting Karena kalau misalnya kita sudah menggunakan aplikasi tersebut Kita juga gak ribet Terus Banyak hal sih Kalau mudah itu Ya, sangat penting Karena Kan memberikan pengurahan juga Tak ada pengurahannya Dan lebih efektif juga ya Kalau menurut saya Sangat penting Kenapa? Karena dilihat dari Jaman-jaman sekarang Banyak anak-anak yang Gak mau ribet gitu ya Jadi pentingnya Kemudahan Dengan aplikasi itu Ini sangat penting Jadi gampang gitu Penting juga Karena Jika sulit Itu pengguna Males Untuk menggunakannya Kemudahan juga menjadi hal yang penting Tentunya dalam sebuah produk digital Karena Sama seperti Fungsi utamanya dari produk tersebut Bahwa Adanya produk digital adalah Memudahkan sebuah Proses bisnis yang terjalan Tentunya Dan Kemudahan tersebut Tentunya menjadi sebuah Poin utama Yang Diminati oleh Tentunya 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 Banyak orang tua yang Menggunakan aplikasi Apa-apa Ya banyak aplikasi Yang bisa digunakan Sama orang tua Jadi orang tua Kayaknya lebih Mudah Lebih Dampak untuk Menggunakannya Penting banget Karena Kalau misalkan Gak mudah tuh Jadi agak gimana gitu Jadi kan kalau yang mudah Enak gitu dipakai Menurut saya Kemudahan dalam penggunaan Produk digital Sangat penting juga Kenapa? Karena Kemudahan untuk Menggunakan produk Digital tersebut Juga Akan sangat berpengaruh Terhadap Rilaku penggunanya Pada saat menggunakan Produk digital tersebut Pada saat pengguna menggunakan Produk digital tersebut Dan merasa Bahwa produk Digital tersebut Mudah Maka Mungkin kalau Penggunaan gak akan Ngapok ya Menggunakan produk Digital tersebut Karena itu Perpaduan yang Sangat penting Kalau misalnya kita Menggunakan aplikasi Kemudahan dulu Yang pertama Kenapa? Ya karena Baik lagi Poinnya Yaitu Adanya semua produk Digital Tentunya Adalah Untuk Memudahkan Proses bisnis Yang sedang berjalan Kalau aku sih Dengan keindahan Karena Aku suka yang Indah-indah Karena Karena Apa 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 Kemudahan Karena Ya Kemudahan Itu tadi Ya Biar Banyak orang Keindahan Karena Karena Aku Belum Tua-tua banget Ya Aku pasti bisa belajar lah Kalau misalnya Agak-agak susah Aplikasi Masih bisa belajar Tapi kan Kalau misalnya Percuma mudah Tapi gak indah Tunggu Sebaiknya Saya lebih penting Keindahan Karena Meguat Tersisten Kalau Menurut aku Kalau ditemui itu kemudahan, karena kalau misalkan cuma indah doang, mungkin tidak mudah, kan pusing juga ya, jadi tidak enak, jadi lebih mudah daripada keindahan mengikutnya. Kalau menurut saya, yang lebih penting adalah kemudahan. Kenapa? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada saat pengguna merasa dimudahkan oleh aplikasi, maka pengguna tersebut tidak akan kapok menggunakan aplikasi tersebut, sehingga pengguna juga bisa merata terbantu dan ingin terus-terusan menggunakan produk digital atau misalkan aplikasi tersebut. Dua pertanyaan seputar UI dan UX. Bagi kalian semua, akhir-akhir ini mungkin akan sering melihat kedua istilah UI atau UX Designer. Pertama, mari kita coba cari tahu dulu kepanjangan dari kedua istilah tersebut. UI yaitu User Interface dan UX adalah User Experience. Dari kedua istilah tersebut, mau itu UI Designer atau UX Designer merupakan dua hal yang berbeda. Jika dilihat dari sudut pandang pekerjaannya, apa yang mereka lakukan gitu ya. Meskipun, sebetulnya mereka ini memiliki tujuan yang sama yaitu berfokus untuk mengurusi dan berhubungan dengan yang namanya tampilan suatu aplikasi atau suatu website. Di dalam UI dan UX, kita akan dipaksakan untuk memahami konsep yang disebut dengan HCI atau Human Computer Interaction. HCI ini merupakan sebuah konsep yang di dalamnya memberikan beberapa cara agar selama ini ketika kita menggunakan perangkat-perangkat komputer dapat menerapkan juga gesturnya dan sehingga kita dapat berinteraksi serta menggunakan komputer dengan baik. Oke, karena UI dan UX menggunakan Human Computer Interaction, maka apa sih sebetulnya UI Design dan juga UX Design? Pederhananya, kalau kita ambil UI Design adalah sebuah rancangan tampilan dari suatu aplikasi atau website yang bertujuan agar rancangan aplikasinya ini menjadi lebih menarik. Hal ini bertujuan agar kita sebagai pengguna akan merasa tertarik dan menggunakan aplikasi tersebut. Ya, untuk menjadi seorang desainer UI, kita akan lebih fokus kepada visualisasi atau pewarnaan, penggunaan ikon, dan lain-lain. Serta, untuk menjadi UI Desainer ini, kita juga perlu meningkatkan rasa cinta kita terhadap dunia desain, terutama di bidang pembuatan user interface di suatu aplikasi. Nah, oleh karena itu, UI Desainer untuk saat ini akan bekerja sama dengan programmer untuk dapat melakukan makeover aplikasinya agar terlihat lebih cantik dan menarik perhatian. Namun, tidak selamanya, cantik itu mudah dimengerti. Hmm, terkadang dengan tampilan yang cantik, kita tidak terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Kadang kita juga merasa bingung bagaimana cara atau menggunakannya. Ya kan? Jadi, mengalami beberapa kesulitan saat kita menggunakannya. Untuk menghindari kesulitan tersebut, maka kita juga perlu adanya menerima masukan atau feedback dari si pengguna. Oleh karena itu, lahirlah seorang pengumpul data yang memang orang ini itu harus melakukan riset akan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengguna nantinya. Ya, yang job des ini disebut dengan UX Desainer atau User Experience Design. Nah, job des, sebagai desainer UX, kita akan diminta untuk dapat meningkatkan kepuasan para pengguna aplikasi. Jadi, nanti secara sederhananya, maka tugas UX Desainer ini yaitu membuat sebuah website atau aplikasi agar menjadi lebih mudah digunakan dan tidak membingungkan penggunanya. Sebagai desainer UX, kita akan memiliki ranah yang lebih luas daripada UI. Sebab ranah UX ini, kita akan selalu melihat dan juga melakukan riset kebutuhan dan penyesuaian ke setiap pengguna. Nah, sehingga nantinya kita akan melakukan implementasi dari hasil riset tersebut menjadi sebuah tampilan yang nanti bekerjasama dengan UI design. Bahkan, aplikasi apapun yang sudah berkembang saat ini, dari pertama rilis sampai sekarang kita gunakan, pasti akan mengalami beberapa perubahan. Dan perubahan-perubahan tersebut akan terjadi sesekali, terutama pada tampilannya. Yang pastinya, developer aplikasi tersebut bertujuan agar pengguna lebih mudah menggunakannya. Jadi, kita sebagai UX designer akan berfokus terhadap perancangan serta menjembatani bagaimana tampilan nanti mampu bekerjasama dengan sistem. Dan kita pun harus melakukan eksplorasi yang lebih dalam, agar kita bekerja sebagai UX designer yang dapat memecahkan masalah secara spesifik. Terutama, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apapun hasil dari desain kita saat membangun sebuah aplikasi dan memastikan bahwa langkah demi langkah. Waktu kita menggunakan aplikasi tersebut berjalan dengan logis dan juga jelas. Tetap, nantinya harus memahami betul bagaimana kebiasaan dan kebutuhan dari seorang pengguna. Nah, dengan ini secara garis besar, pasti kalian juga sudah paham apa bedanya antara UI dan UX itu. Kalau kita simpulkan bahwa mungkin UI dan UX itu merupakan hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Tapi, mereka ini ternyata memiliki sesuatu yang ternyata saling terkait. Maka, mulai dari UI atau UX designer ini, bukan berarti dia hanya bisa membuat desain tampilan saja dari suatu aplikasi. Namun, mereka juga harus bisa memecahkan dan juga memberikan solusi agar penggunanya ini merasa mudah, merasa simple saat menggunakan aplikasi tersebut. Oke, jadi itulah bedanya antara UI design dan juga UX design.